Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Subhanallah Ada berkah yang didapat Mas Iun usai dihina dan direndahkan Fajr Sadboy Cita-cita Mas Iun selama ini akhirnya terkabulkan berkat sosok ini Namun sebelum lanjut ke pembahasan Alangkah mulianya adalah jika berkenan menekan tombol subscribe Dan nyalakan lonceng notifikasinya terlebih dahulu Agar Anda tak ketinggalan berita terkini dari channel ini Jika sudah, mari kita simak videonya sampai akhir Di tengah permasalahan yang kini dihadapi Mas Iun usai dihina oleh Fajr Sadboy Namun ada berkah dibaliknya yang didapat Mas Iun atas keikhlasan Dan kesabaran dalam menghadapi ujian hidupnya Penghinaan Fajr Sadboy terhadap Mas Iun memang bukanlah yang pertama kali Sebelumnya Mas Iun juga sering direndahkan oleh beberapa orang saat melakukan live bersama Tak sedikit dari orang-orang tersebut dari kalangan artis Mas Iun diketahui sempat live bersama Andika X Peter Pan Soimah dan masih banyak lagi yang lainnya Namun dari sejumlah artis yang sempat live bersama Mas Iun Sosok penyanyi Dangdut Pinkan Mambo Sempat bikin heboh atas penghinaannya terhadap Mas Iun Bahkan yang terbaru Mas Iun kembali direndahkan dan dihina oleh Fajr Sadboy Mas Iun memang merupakan pria sederhana Yang kesehariannya menjalani kehidupan sebagai seorang tukang harit Profesi yang mungkin tak banyak diminati oleh banyak orang Namun meski hanya seorang tukang harit Sosok Mas Iun tetap mensyukuri dan menikmati pekerjaannya tersebut Bahkan nama Mas Iun semakin dikenal luas masyarakat Indonesia Berkat keterampilannya dalam membuat sebuah konten Tentang pekerjaannya sebagai tukang harit Oleh karena kegigihannya tersebut Kini Mas Iun memiliki banyak penggemar Kebanyakan penggemarnya di seluruh Indonesia tersebut Dinamakan sebagai sobat ngarit nusantara Tak cukup sampai disitu Lantaran namanya terkenal Mas Iun bahkan berhasil memikat hati seorang wanita asal Sumatera Dia adalah Fauzana Perempuan berparas cantik yang kini juga tengah naik daun Berkat lagu Minang yang dinyanyikannya jadi viral Berawal dari sebuah live tiktok Jalinan kasih keduanya mulai tumbuh Hingga akhirnya Kini Mas Iun dan Fauzana secara resmi berpacaran Sebagai informasi Selain sebagai tukang harit Diketahui jika Mas Iun juga aktif mengikuti pengajian Mas Iun tergabung dalam grup solawat di desanya Bahkan Mas Iun bercita-cita memiliki sound sendiri Untuk ia pergunakan dalam grup solawatnya tersebut Sebab selama ini Sound yang dipakai Mas Iun merupakan sound sistem yang kurang layak Oleh karena itulah Keinginan Mas Iun tersebut sempat ia curhatkan di media sosial Dan sampai ke telinga bos Aeromax Production asal tergalet Kini kabar bahagia tengah menyelimuti hati Mas Iun Pasalnya Mas Iun baru saja menandatangani kontrak dengan Aeromax Production Bahkan tak sekedar dikontrak sebagai ikon sound horror semata Pak Setia Budi juga memberikan hadiah berupa sound horror beserta janjatnya Bos besar sekaligus pemilik Aeromax Production Pak Setia Budi juga mengaku Jika beliau siap mendanai sekaligus mendatangkan sound horror andalannya Untuk memeriahkan acara pernikahan Mas Iun dan Fawzana secara gratis Sekian informasi yang dapat kami sampaikan Terima kasih telah menonton video ini sampai akhir Jangan lupa like, komen, dan share videonya Sampai jumpa di video kami selanjutnya